hai 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 gmil Hai apa kabar semuanya mudah-mudahan bagus tidak ada suatu halangan apapun Dan yang lebih utama Mudah-mudahan rekan semuanya Dalam kondisi sehat Well out here Oke Namun sebelum kita lanjut Tolong dikasih subscribe Biar Bayi Surah lebih semangat Untuk Membuat video-video Berikutnya Sudah kesempatan ini Kami akan mengangkat update Tentang Seberapa luas Untuk membangun Taman yang ada Di dalam Sebuah rumah Kita simpel saja pembahasannya Jadi Secara garis besar begitu saja Jadi Kalau ideal Mestinya kita Sangat Fleksibel sekali Karena ini dalam sebuah rumah Jadi kita tidak bisa menentukan ukuran Harusnya sekian Harusnya sekian Mestinya disesuaikan dengan Ruangan yang ada Sehingga Kita bisa Untuk Membuat Suasana Suasana estetis Dalam Ruangan tersebut Intinya Nah disitu Jadi Sangat fleksibel Sekali Terima kasih Dan ini Inilah tampak dari sisi panjang Bisa kita Bisa kita Bisa kita amati Tanaman apa yang bisa kita tanam disana Ya Ya mestinya tanaman hias yang tidak terlalu Membutuhkan sinar matahari Kemudian Untuk sisi yang lainnya Untuk sisi lebarnya Nah coba nanti kita arahkan sisi lebarnya Bisa di amati juga Dari gambaran itu nanti Rekan-rekan sudah bisa Mengaturnya Jadi Yang kita Plot dulu Adalah Sisi panjang Dan sisi lebar Nah ini Yang kita bisa lakukan Maksimal seberapa Itu saja Kemudian Untuk tanaman-tanamannya Kita menyesuaikan Dengan Sisa yang ada Ketika sudah diambil Untuk sisi panjang dan lebar Sebuah kolam koinnya Saya kira hanya sampai disitu Rekan-rekan bisa sudah untuk Menggambarkan Atau paling tidak Sebuah imasinat itu sudah tampak Terima kasih telah menonton! 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 Bermikian rekan-rekan semuanya Mudah-mudahan sampai disini Tidak membuat kabor Tapi dengan simpelnya Penjelasan kami tadi Ini membuat rekan-rekan Akan lebih leluasa Untuk meng-explore Sebuah ruangan yang akan dibuat Taman Dan mohon maaf Atas kekurangan Atas ketidak Nyamanan dalam penyampaian kami Dan akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton